Intro Warga kalian tidak dikejutkan dengan penemuan jasad perempuan tanpa identitas di kebun milik warga. Intro Akibat remblom, sebuah truk flusso bermuatan kelapa menabrak truk di jalan lintas Sumatera, Bakahuni, Lampu Selatan. Dua orang tewas dalam kejadian tersebut. Intro Tim gabungan BKSTA gagalkan penyeludupan 1.500 burung tanpa dokumen. Intro Tabik pun Selamat pagi sodara. Kompas Lampung hari ini hadir dengan beragam solotan penting dan menarik dari Lampung. Selain tiga informasi pilihan tadi, Kompas Lampung juga menghadirkan sorotan lain. Di antaranya, sebagai salah satu daerah dengan penghasil kopi terbesar di Indonesia, Lampung mewujudkan eksistensinya dengan menyelenggarakan Festival Kopi Lampung 2019. Sesuai dengan temanya Women and Coffee, Kegiatan ini mendukung peran wanita yang turun berpartisipasi dalam menghasilkan kopi yang berkualitas. Bersama saya, Siditanya, kita jelang Kompas Lampung selengkapnya di Kompas TV independen. Terpercaya. Intro Sorotan pertama di Kompas Lampung hari ini sodara. Satuan lalu lintas Porresta Bandar Lampung menangkap pelaku Jambret yang sering meresahkan warga di kawasan Jenderal Sudirman pada Rabu pagi. Pelaku terbilang nekat karena melakukan aksinya seorang diri di pagi hari dan sempat menabrakan kendaraannya ke arah salah satu anggota polisi yang berupaya menghadang pelaku. Pelaku bernama Tommy, warga Teluk Petung Timur ditangkap saat tengah beraksi menjamret tas seorang wanita di depan Bang Lampung, Jenderal Sudirman, Bandar Lampung. Pelaku melancarkan aksinya seorang diri. Dengan mengendarai sepeda motor, pelaku merampas tas milik korban yang tengah menunggu jemputan. Mendapat laporan tersebut, polisi bergegas melakukan pengejaran dan berhasil menangkap pelaku. Meski sebelumnya, sempat terjadi aksi kejar-kejaran hingga pelaku nekat menabrakan motornya ke arah polisi. Seorang ibu atau seorang wanita sedang berdiri dan menelpon keluarganya untuk dijemput di lokasi tersebut. Dalam posisi yang waktu bersamaan itu, pelaku jambret satu buah tas pinggang dari korban seorang ibu. Kemudian pelaku melarikan diri ke arah di Penogoro. Pengakuan awal, pada saat itu kami interogasi mereka adalah butuh uang. Sejumlah barang bukti berupa tas berwarna merah, tafon genggam dan sepeda motor turut diamankan. Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, pelaku dicerat dengan pasal 365 KUHP dengan pidana penjara paling lama, 9 tahun. Roma Afriya Idam, Kompas TV, Lampung Warga Kalian tidak dikejutkan dengan penemuan jasad perempuan tanpa identitas di kawasan kebun milik warga yang berada di dekat Stadion Jati Kabupaten Lampung Selatan pada Rabu pagi. Saat ditemukan, kondisi korban dalam keadaan telah terbujur kaku dan sekitar lokasi berbau alkohol. Garis polisi dipasang di sepanjang lahan kebun warga yang berada tak jauh dari Stadion Jati Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Lampung untuk memudahkan kepolisian melakukan penyelidikan temuan jasad seorang wanita oleh warga sekitar. Saat ditemukan, kondisi korban memakai kaos hitam dan celana coklat telah terbujur kaku. Dugaan sementara, jasad tersebut adalah korban pemerkosaan yang berujung pembunuhan. Menurut polisi, saat ditemukan, terdapat sejumlah luka di wajah serta mulut korban dalam keadaan berbusa. Meski begitu, pihaknya belum memastikan apakah hal tersebut disebabkan akibat penganiayaan dan overdosis. Pagi ditemukan mayat pukul 6 oleh mahasiswa yang melaksanakan hari pagi di jalan menuju Stadion Jati Kalianda. Kini sekelamin perempuan, berkirakan umur 19 sampai 22 tahun. Baru-baru ini korban diketahui bernama Beli Oktavia asal Natar. Dari paman korban diketahui Beli meninggalkan rumah sejak Senin malam. Dirinya mengaku mengetahui kabar ini melalui media sosial. Kini jasad korban telah dibawa ke rumah sakit daerah Bebasar Kalian dalam pusulatan guna dilakukan otopsi. Sementara polisi masih terus menyelidiki peristiwa ini. Roma V. Idam, Kompas TV, Lampung Beralih ke informasi lainnya saudara. Seorang pria yang dikenal sebagai pengedahan narkoba dan sempat menjadi target operasi bernama Solikin. Alias Solikin menyerahkan diri ke porres mesuci pada selasa petang. Pelaku dengan sadar datang seorang diri untuk diproses hukum atas perbuatannya. Solikin alias Likin, warga mesuci ini dikenal sebagai seorang pengedar sabu yang telah lama menjadi target operasi polisi. Dirinya menyerahkan diri ke porres kabupaten mesuci pada selasa petang dan mengaku secara sadar untuk diproses secara hukum. Menurut pengakuan pelaku, penyerahan diri ini dilakukannya karena merasa takut menjadi bulan-bulanan pihak kepolisian. Kapolres mesuci AKP Sugandi Satria Nugraha membenarkan bahwa pelaku yang dinilai lihai dalam menjalani aksinya sebagai pengedar narkoba jenis sabu ini telah lama menjadi target operasi polisi. Yang bersangkutan ini tersangka ini menjual narkotika jenis sabu kepada pelaku yang sebelumnya sudah ditangkap dan sudah mendapat putusan hukum yang tetap atau inkrah dari pengadilan. Memang barang napotika jenis sabu itu pada saat itu didapat dari tersangka LK. Polisi mengungkapkan pelaku telah satu tahun menjadi pengedar sabu untuk wilayah mesuci dan sekitarnya. Sebelumnya jajaran kepolisian Lampo mengejar pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya atas sangkaan berupa penyalahgunan narkoba dan sejumlah aksi kriminal lainnya. Tim Liputan Kompas TV, Lampung Saudara, kami memiliki perkembangan terkini bagaimana kondisi cuaca beberapa hari ke depan. Berikut perakiran cuaca menurut Pantawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Lampung. Akibat Remblom, sebuah truk fusel bermuatan kelapa menabrak truk di jalan lintas Sumatera bakal huni Lampu Selatan. Dua orang tewas dalam kejadian tersebut. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Kompas Lampu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.